Assalamualaikum, berjumpa kembali bersama saya Yayang Percaya atau tidak teman-teman, saudara sekalian Banyak sekali sebagian besar manusia di dunia ini Itu tidak percaya akan kapabilitasnya Atau memiliki batasan-batasan tertentu pada dirinya Salah satunya yang akan kita bahas di video kali ini Video ini mungkin singkat, jadi rugi banget Kalau kalian gak nonton video ini sampai selesai Kita akan bahas tentang mental block tentang uang Lidah dulu saya akan jelaskan apa itu mental block Secara mudahnya kita bisa mengenal mental block itu Seperti dinding pembatas yang sangat besar Yang ada dalam pikiran kita Artinya ketika dinding itu ada di depan kita Kita tuh berpikir seolah-olah kita gak bisa lompati dinding tersebut Atau kita gak bisa menghancurkan dinding tersebut Padahal sebenarnya ketika kita ingin melompat lebih tinggi Ketika kita ingin berkembang menjadi diri kita yang maksimal Kita harus hancurkan tembok tersebut Kita harus hancurkan mental block tersebut Nah di video kali ini saya akan berbagi, share Bagaimana caranya nendobrak tembok tersebut Bagaimana caranya ngancurin mental block Sehingga kita akan bisa memiliki Pemikiran yang luas, yang tanpa batas Yang itu amazing sekali Manfaatnya untuk kehidupan kita Oke langsung aja ke caranya Yang pertama adalah berpikir bahwa semuanya itu serba mungkin Tuhan atau Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah membatasi pikiran kita Kitalah sebagai manusia yang membatasi pikiran kita sendiri Kita diberikan kebebasan untuk memiliki Imajinasi yang sangat tinggi Dan Albert Einstein mengatakan bahwa imajinasi itu lebih penting Daripada ilmu pengetahuan Oke? Kita itu bebas bermimpi Kita bebas untuk memiliki impian Kita bebas untuk memiliki harapan di masa depan Nah jadi Konsep yang pertama ini adalah Berpikir bahwa semuanya itu serba mungkin Ini adalah salah satu cara untuk Mendobrak mental block Yaitu berpikir bahwa semuanya itu serba mungkin Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Itu yang pertama Yang kedua adalah tidak terlalu mendengarkan Persepsi atau perkataan orang lain Banyak sekali dari kita yang mau memulai Sebuah sesuatu Tapi habis itu kita denger komentar dari orang lain Habis itu kita langsung down Kita langsung merasa Oh ya bener juga ya kata dia Ngapain juga aku repot-repot Bikin ini, bikin itu Mikir ini, mikir itu Toh aku juga cuma lulusan SD Aku cuma lulusan SMA Aku juga gak punya pendidikan tinggi Nah inilah yang membuat mental block itu akan semakin besar dalam pikiran Anda Jadi yang kedua adalah Jangan terlalu dengarkan pikiran orang lain Ikutilah kata hati Anda Dan percayalah kembali ke konsep yang pertama Yaitu semuanya serba mungkin Tips yang ketiga adalah Jadikan diri Anda Jadikan pribadi Anda adalah pribadi Ya pribadi kita ini adalah pribadi yang selalu punya rasa ingin tahu yang tinggi Artinya kita itu selalu penasaran Kok dia bisa ya? Apa sih yang dia lakukan? Bagaimana sih dia bikin bisnis? Kok bisa gede banget? Gimana sih kok dia itu bisa fashion? Kok bisa keren kayak gitu? Itu fashionnya gimana? Nah otomatis ketika kita memiliki Kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi Penasaran yang tinggi Maka pelan-pelan mental block Anda ini akan memudar Ibaratnya gini deh Dia itu cuma lulusan SD Tapi kok dia bisa sukses? Apa sih yang dia lakukan? Gimana sih caranya? Bangun jam berapa sih dia? Apa sih yang dia lakukan? Bagaimana sih cara dia berjalan? Nah kayak gitu Nah akibatnya itu akan membuat kita Oh ya dia bisa Berarti seharusnya saya juga bisa dong Nah ini penting banget Yaitu dengan melihat perilaku-perilaku Atau orang-orang yang di sekitar kita Atau di lingkungan kita itu bagaimana Dan kita itu berusaha penasaran Dan punya rasa ingin tahu terhadap semua hal itu Ini penting banget nih Untuk mendobrak si mental block itu Ini yang nomor empat dan yang terakhir adalah Bagaimana Anda Kita Mempercayai diri kita Believe in Ourself Jadi believe in Myself Kalau diri sendiri berarti Believe ke diri sendiri Kita harus memiliki sebuah keyakinan yang bulat Bahwa Tuhan tidak pernah membatasi pikiran kita Kita Jangan membatasi pikiran kita Anda Bisa menjadi 10 kali lipat 100 kali lipat Dari diri Anda yang sekarang Maka kepercaya diri inilah Sangat penting Ya Pupuk percaya diri ini Pupuk Ya Yang namanya Ini Kepercaya diri itu harus dilatih Harus dilatih Jadi kita harus memiliki keberanian Dan kepercaya diri yang tinggi Sehingga Itu akan pelan-pelan Akan bikin mental block kita Ketika Anda sudah terbiasa Mengkontrol diri Anda Mengkontrol diri kita ini Maka kita akan terlepas dari mental block itu Dan kita akan memiliki kebebasan berpikir Kebebasan bermimpi Kebebasan untuk melakukan banyak hal Yang di luar batas kita yang dulu Jadi kita akan bisa melakukan Dobrakan-dobrakan tertentu dalam kehidupan kita Oke semoga video ini bermanfaat Kalau kamu suka Kamu bisa like dan subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar kamu tidak ketinggalan info dari video ini Oke thank you Kalau ada pertanyaan Tuliskan juga di komentar Dan follow juga media sosial saya Yang ada di link deskripsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Have a nice day and good luck Salam laris manis Salam laris manis